Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan musuh utama bangsa Indonesia sejak lama, tidak terkecuali dalam dunia sepak bola. Di sepak bola sendiri, praktik KKN ditandai dengan praktik pemain titipan. Keberadaan pemain titipan dapat dijadikan sebagai parameter bahwa ada yang salah, perihal rekrutmen, komitmen, dan integritas pada level manajerial juga patut dipertanyakan. Untuk merekomendasikan pemain, lazimnya akan diikuti pula dengan upaya KKN demi memuluskan agenda para pemilik kepentingan. Lapangan sepak bola yang idealnya dijadikan ajang perang strategi justru digunakan untuk beradu taktik kotor guna merauk keuntungan pribadi. Layaknya sel kanker, budaya pemain titipan menjadi masalah klasik yang terus-menerus menggerogoti organ tubuh sepak bola Indonesia dari sejak dulu. Fenomena itu terjadi secara menyeluruh mulai dari level grassroot, amatir hingga profesional. Rumor yang terbaru menyeruak jelang perhelatan viala AFF U16. Semua bermula saat pengamal sepak bola Tommy Whaley alias Bontowel mengungkap adanya salah seorang anggota Exko PSSI yang memaksakan anaknya masuk di squad timnas U16. Pada akhirnya, nama anak anggota Exko berinisial ES yang dimaksud tak masuk dalam daftar 23 pemain yang dibawa ke piala AFF U16. Pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto menegaskan pemain yang mengikuti pengusatan latihan memiliki kualitas yang baik. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menentang keras adanya pemain titipan di timnas Indonesia. Apalagi isu tersebut akan mencoreng prestasi timnas yang mulai membaik. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini bahkan meminta pemain yang terbukti merupakan titipan untuk dicoret. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan demi membangun timnas lebih baik. Erik juga tidak pandang bulu pada pelatih timnas yang melakukan aksi titip pemain ini. Dia mengaku akan turun tangan dan memastikan pelatih tersebut dicopot dari jabatannya. Menurut Erik, saat ini timnas butuh pelatih bagus dan berintegritas sekaligus bisa memaksimalkan tim yang ada. Jika boleh kembali ke masa lalu, masalah pemain titipan bukanlah hal baru. Ex-Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan alias Iwan Buleh, mengamini praktik tersebut memang terjadi. Ia mengaku pernah ada pihak yang menitip. Akan tetapi, permintaan itu ia acuhkan karena yang menentukan bukan dirinya tapi pelatih. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Indra Syafri. Saat mengisi sebuah seminar di kampus Unair, Surabaya pada 30 November 2013, Indra membeberkan mengenai banyaknya pemain titipan yang dipaksakan masuk ke timnas, meskipun secara teknis tak memadai. Dari seratusan pemain di awal masa seleksi, Indra yang saat itu menjabat sebagai pelatih timnas U19 mencoret semua pemain itu karena dianggap tidak layak kecuali Muhammad Hargianto yang ia nilai mumpuni. Lima tahun berselang, tepatnya pada 3 Maret 2018, Indra Syafri kembali membahas masalah yang sama saat menggelar meet and greet serta coaching klinik di Stadion Surajaya, Lamongan. Lantas, apa yang membuat mantan pelatih timnas U19 begitu gemas dengan pemain titipan? Kejengkelan Indra dalam melihat fenomena pemain titipan itulah yang membuat dirinya akhirnya dikenal dengan gaya pelusukannya dalam mencari pemain. Ia memandang pemilihan pemain adalah hak prerogratifnya sebagai pelatih. Tak peduli, itu petinggi PSSI yang dapat mengintervensinya. Di level setingkat lebih bawah, Fahri Hussaini juga mengaku pernah dihubungi seorang pejabat yang meminta anaknya diikut sertakan di squad timnas U16 yang pernah ditanganinya. Dengan tegas, Fahri menolaknya karena ia tak mau mengakomodasi pemain titipan. Rumor tersebut rupanya tidak hanya berkembang di kalangan internal PSSI dan tim kepelatihan saja. Ex-pemain timnas Medio 1998-2004, Alexander Pulalo, juga turut mengungkapkan sejumlah fakta tentang praktik pemain titipan ini. Ia menyebut di masa lalu ada momen di mana PSSI terlalu ikut campur dalam pemilihan pemain timnas sehingga adanya pemain titipan tidak terhindarkan. Pada tataran klub, tak jarang ditemui pejabat atau pihak-pihak yang memiliki akses dan afiliasi dengan klub meminta kerabatnya untuk diloloskan ke dalam squad. Tentunya ada simbiosis mutualisme di sini. Pemain titipan telah menjadi budaya yang sulit ditolak oleh pelatih karena bisa mengancam posisinya sebagai juru taktik. Hal ini tidak terlepas dari iklim sepak bola modern sebagai ladang bisnis. Para pelatih tidak memiliki kuasa untuk memilih semua pemain yang memang benar-benar murni atas dasar pilihannya sendiri. Pasalnya selalu ada saja pemain-pemain yang disusupkan untuk kepentingan sponsorship. Apalagi jika pemain tersebut sudah lebih dahulu menjalin kontrak dengan sponsor. Semakin sering bermain, maka semakin meroket pula popularitas para pemain titipan beserta brand sponsornya. Kapitalisasi menyebabkan peran sponsor sebagai sumber dana utama organisasi sepak bola teramat vital untuk menghidupi dirinya. Tanpa sponsor, klub dan organisasi sepak bola akan dilimbung. Dominasi sebuah organisasi atau perusahaan dalam ranah kapitalisme adalah profit-oriented. Artinya penetapan suatu kebijakan selalu mengarah pada rasionalitas untuk rugi sehingga urusan sepak bola itu sendiri seringkali disampingkan. Bila mana budaya pemain titipan semacam ini tetap dipraktikan akan berpotensi munculnya hal-hal negatif sebagai berikut. Pertama, adanya praktik pemain titipan tentu saja mematikan proses regenerasi. Adanya pemain titipan yang dipaksakan ke dalam squad akan menyingkarkan pemain berbakat yang sesungguhnya. Pemain-pemain yang lebih berhak untuk lolos harus tergusur dan merelakan posisinya. Proses seleksi pemain yang didasarkan pada level permainan, inteleknesia, teknik, serta kemampuan pemain dalam memahami instruksi pelatih hanya menjadi formalitas belaka. Melalui jalur bypass, pemain titipan mengencingi sportivitas. Mereka akan melenggang mulus tanpa harus bekerja keras agar namanya terpampang di papan starting line-up. Jika fenomena ini terus berlanjut, regenerasi pada level grassroot pun akan mandek karena dijitali konflik kepentingan dan pemain titipan. Bukan para pemain yang benar-benar memiliki talenta. Untuk penyebab kedua, adanya praktik pemain titipan tentu saja menurunkan performa tim. Mereka yang mendapat tempat di squad tanpa harus berdarah-darah lebih dahulu akan berdampak pada performanya saat berlaga. Naluri berkompetisi mereka sudah luntur sejak dalam tahap seleksi. Jalur bypass yang mereka tempuh menandakan bahwa mereka tidak memiliki sejumlah atribut yang diperlukan sebagai pemain hebat. Imbasnya, tim yang diperkuat oleh pemain-pemain semacam ini akan kehilangan determinasi dan semangat juang. Padahal, determinasi dan semangat juang itulah yang membuat sebuah tim memiliki mental juara. Determinasi itulah yang seringkali mampu menyulap sebuah tim gurem menjadi kuda hitam yang menakutkan. Untuk faktor yang ketiga, praktik pemain titipan bisa dipastikan merusak harmoni squad. Harmoni merupakan hal yang sangat penting untuk keselimbangan sebuah tim. Asalnya, kekompakan antar pemain adalah modal utama bagi kesebelasan untuk mengarungi jadwal kompetisi yang ketat. Sebagus apapun kualitas sebuah tim, tanpa harmoni kerjasama tim akan berantakan. Hingga, label juara pun akan sulit diraih. Setidaknya ada dua faktor utama dalam membutuhkan harmoni, yakni kepercayaan dan komunikasi antar pemain. Kehadiran para pemain titipan akan membuat para pemain yang telah berjuang dari bawah kehilangan kepercayaan kepada timnya, maupun kepada dirinya sendiri. Selanjutnya, mereka akan merusak komunikasi antar pemain. Begitu pula dengan harmoni squad. Untuk yang keempat, kehadiran pemain titipan tentu saja membuat sebuah tim miskin gelar. Ketiga faktor sebelumnya tentu akan berimplikasi langsung pada raihan gelar. Tak satupun, tim yang mampu meraih gelar dengan berbekal keseimbangan tim yang lemah dengan materi pemain titipan. Semangat juang dan mental juara sebuah tim hendaknya harus dilatih sedini mungkin, sejak pemain masih dalam tahap seleksi. Mereka yang telah melewati fase ini akan memiliki semangat tantang menyerah dan mental juara. Sebaliknya, para pemain titipan yang sudah terbiasa dimanjakan lewat status auto lolos hanya akan berjuang dengan setengah hati. Sekian video dari kami, jangan lupa tekan like dan subscribe, serta selalu nyalakan notifikasi untuk konten-konten kami lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.